Halo semuanya, selamat datang kembali di channel VARU Kembali lagi di Pokemon Infinity Kali ini kita akan langsung lanjut aja teman-teman di episode berikutnya Kita sudah sampai di kota salju ini teman-temannya Diamond Peak Town Kalau tidak salah namanya Waduh, aduh, aduh Ini ada siapa nih? I love to slide Ini kenceng banget coy Nah ini kalau gak salah kita harus ketemu si ini guys Si, siapa namanya? Ini lupa Irene Nah ini disuruh sama Profesor Thorne Untuk ketemu dia teman-teman Dia salah satu ego council Gitu Dan kita harus Ngalahin dia dulu kayaknya ya It's been long time since I've had the challenge Beneran nih Langsung gelut nih Oh, I prefer to hold my battles outside of town Nanti aja di luar kota ya Maksudnya di luar kota Diamond Peak ini Jangan disini battlenya If you head west from here You can find me waiting in front of Kronos Temple Oke Ini nenek-nenek PR juga nih Ini nenek-nenek pake kakek guys Dari namanya si Irene ya Irene tuh harusnya Harusnya nenek-nenek gitu Oke kita coba explore dulu teman-teman Sebelah sini Ini rumahnya si Irene ya Oke gak ada apa-apa Terakhir ya Terakhir kita Remember dulu Recheck-recheck Ini tim kita ya Cari Zard, Azumaril, Magnezon, Gorocu, Nidoquin, dan Goldboy Ini yang masih berpotensi diganti ya teman-teman Cuma untuk cari Zard dan Yang level-level atas itu udah Udah hampir fix bisa dibilang Kemarin juga gue udah sempet ngelatih-ngelatih off stream teman-teman Jadi gue udah kesini nih Gue udah kesebelah kiri sini Jadi kalian gak harus ngeliatin gue Ngelawanin ginian lagi gitu ya Daripada capek ya kan Ngeliat lawan trainer-trainer gini tuh Gue udah lawan-lawanin semua Udah sambil leveling juga teman-teman Makanya levelnya udah mantep nih sekarang Level 70 bakal cari Zard ya Oke Ini PR nih Harus begini-begini lagi ya Allah Oke kesini Nah ini dia nih Tempelnya di Yalga teman-teman ya But no we both know that isn't your role here I've heard a bit about you Balkro Aku sudah mendengar sedikit tentangmu Wormwood is an old friend of mine Temen lamanya dia si Profesor Wormwood Ya dan dia itu pernah ada juga di Ego Council Pada di masa lalu gitu He's filled me in on your mysterious appearance on the mainland I believe it was meant to happen Jadi memang sebenernya itu harus terjadi gitu ya Karena miliar-miliaran tahun of existence Have fallen into place in order for this exact moment to take place Jadi memang semuanya itu udah kehendak semesta lah intinya ya I'm sure by now that you've heard about the near catastrophe we had about 100 years ago 100 tahun yang lalu tuh hampir kiamat temen-temen Karena Giratina tiba-tiba nongol di Dunstor Desert Dan pengen menghancurkan semuanya gitu Palkia sama Yalga tiba-tiba nongol untuk menghentikan si Giratina itu Dan menyelamatkan kita dari kiamat I find you have to believe that it's that simple Jadi memang sulit dipercaya kalo sesimpel itu kejadiannya The people of Diamond Peak hold Yalga in high regard The people of Ekorok practically worship Palkia gitu Kayaknya ini Dialga ya The people that are said to have summoned Giratina all perish in that event 100 years ago Yang nongolin Giratina di Dunstor Desert udah pada hilang orangnya Pada musnah gitu Makanya kita kemarin pas di episode yang lawan Olivia itu kayak gak ada orang ya Kayak udah di abandon gitu tempatnya temen-temen Never have the full truth of how it all went down It's just a story lost in time Though that is the same fate for all of us isn't it I suppose you didn't come here to listen to me drone on Thorn told me I should be expecting a guest that want to see Kronos Temple The only way for guests to see the inside of the temple is to move the boulders out of the way Oke berarti kita abis ini dapet strength temen-temen Dan kita harus ngalahin si Irene Alias nenek Irene ya Igo Elder Irene Berarti ini gym kelima alias gym terakhir kita di Pokemon Infinity Untuk sekarang gue gak tau kelanjutannya gimana Tapi yap kita mulai dengan Obama Snow Gitu kita flamethrower aja langsung One shot mungkin kalo jangan gak pake berry Yap one shot Nice banget Lancar ya guys ya Oke Snow squash apa nih gue gak tau Wow 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 What is this Oh focus ash mati dong gue Moxie Wah gila gila Ini kayaknya rock ice deh Low kick Rock ice kayaknya Rock ice guys Karena di flamethrower jadinya biasa aja Berarti dia ada yang bikin resist tuh Oke Bahaya ya guys ya Grass squash Ini apa rock grass gitu Oh shit Oh shit Dia tadi pengen nyerang gue pake grass ya Gue ganti ke magnezone deh Kok tiba tiba-tiba jadi psychic Oke ini kenapa banyak gorilla gorilla ya What is this Grass squash Oke Haram head biasa aja Oh gue gak tau nih apaan gorilla nih anjir Oke Next Pokemon keempat ya Cryogonal Oke ini akhirnya gue tau nih kan Cryogonal Ini ice beam ya Itu gue ada steel Oke kita iron head One shot langsung Cryogonal Nextnya ada Siapa nih Oke leftovers ya tipis-tipis Sorcerize Ini apalagi anjir Kayak penyihir es gitu Ini 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 perubahannya jinx What What Oke gue gak akan revive-revive temen-temennya Kita akan berusaha dulu Tanpa revive Flare Blitz Oh my god Perubahannya jinx ini apalagi Nice No suaranya juga suaranya jinx Cuma lebih berat Oke Level 66 Jolly Bird Perubahannya Deli Bird kah ini Lari dus lagi Oh What Cuma segitu Tebel banget ini Ini apaan guys Tebel banget Oke Kita smackdown deh Charty Berry Oh my god Dazzling Glim Ini Flying Ice kah Oke Makanya dia pake charty gitu Biar gak kali empat Eh maksudnya biar kali empat Tapi gak sakit-sakit amat You're an exceptional trainer Well fought Gila loh Not a surprise at all I could sense a determination in you Wormut and Thorn Both See something in you I think they were right And here is the last badge To complete your collection Vitality badge Betch terakhir guys Bener ya Last badge kata dia Oke And of course TM 102 Strength It was an honor To have battled you Balkro Do you feel that See you No not you Me Yeah Dia tiba-tiba bisa teleport Ke belakang situ You know the objective Let's move Of course Did those people just teleport Out of thin air Betul sekali Balkro Earlier I said that You were here for a reason I believe whoever those people are Their fate intertwine with yours I've healed your party You should go confront those trespasser Oke Berarti kita tidak perlu Balik ke Pokemon Center Gitu ya Kita udah di heal Sama leader Irene Oke guys Wow Gue coba kanan dulu Ambil Yes Ini Ini dia yang Ditunggu-tunggu guys Aduh Dari kemarin-kemarin Gue nyari TM itu ya Ternyata adanya disini guys Jadi buat temen-temen yang main bareng Ngikutin bareng sama gue Earthquake ada disitu ya Itu dia Waduh Saatnya kita kasih dulu gak sih Ya kan Mana nih Earthquake Earthquake tuh 20an ya Kita cari dulu guys Nah 26 Nidoqueen Akhirnya berguna Oke Body Slam Kamu kita kasih Earthquake Mantap Siapa lagi buat Earthquake Azumaril Kita kasih Earthquake Hammer Arm Kita ganti ya Magnezone juga bisa Earthquake tuh Gue liat-liat tuh Boleh Magnezone Kita kasih Earthquake Kita ganti Giga Dream deh Gapapa gak usah sedot-sedot ya Gold Boy gak usah Oke Cakep Banget ya Ini Saya sudah senang Kalau udah ada Earthquake ya Oke Kita ke kiri Ini ada item juga temen-temen PPA Ini rada patah-patah Memang kalau lagi Cuacanya begini temen-temen ya Frame rate-nya drop Dari gamenya gitu ya Bukan dari PC guanya Nah ini kan langsung 60 lagi tuh Kronos Temple Kita save lagi temen-temen Dan Gue akan menyelesaikan puzzle ini dulu Seperti biasa Jadi be right back Oke Apakah beres Ini dia puzzlenya temen-temen Seharusnya beres ya Iya Puzzle solve Nice Wuh Oke Biar gak lama itu ya Karena kan gue nyari-nyari dulu tuh puzzle ya Oke Ada wild pokemon disini Ternyata isinya sama ya Kayak yang di tempatnya Palkia Isinya horn Edge Segala macem Jadi gue akan coba pasang Yang namanya item favorit kita semua Apalagi kalau bukan repel Bentar gue gak bisa Tuh Masalah gue tuh gak bisa kayak ngecepetin gitu guys Gue harus nyari manual kayak gini Dimana repel saya Gitu kan tuh Nah ini dia repel Oke Mari kita Eits Ada item Itu kan di pojok Gak jelas kan Oke Max revive Kita turun ya guys ya Coba liat Ada lagi full restore Wah ini tempatnya penuh dengan SS-an Size shock Oke tuh liat ya disitu ada size shock Waduh ada gargoyle-gargoyle juga ya disini Yang tidak bisa di run of course ya Ini gak bisa lari deh Iya kan gak bisa lari Kita harus ajar gitu Oke Ada gargoyle yang menjadi gargoyle Jadi kalian akan melihat gue ngelawan-lawan gituan For the meantime Ini turun lagi tadi ya Ice heal Oke Hard skill Oh wow Sebentar How to get pass through Oke sini ya Eits Yap It feels like a surge of energy wash through the area Oke ada suara di halga dari bawah Kita akan double battle dulu lawan anak buahnya si Yu ya guys ya Ini cowok dan cewek sepertinya Betul sekali Tim Fate Grand Waduh ada 6 coy Pokemonnya Ini akan memakan sedikit waktu temen-temen Jadi nikmatilah Kita akan membantai-bantai orang-orang ini gitu Flamethrower ke Magneton For the easy kill Oke BTW kita juga udah dapet choice pack ya Di cari zat Jadi udah sakit banget nih cari zat kita Oke Competitive choice pack Oke Waduh ada swampert co Swampert dan slow bro Tiba-tiba berubah drastis gitu ya tuh Gue udah gak bisa Kan gue choice pack Mungkin gue akan ganti ke Siapa ya guys ya Misalnya gue gak ada yang levitate sih PR juga Magnezone Ganti ke siapa guys Low kick sih nih Udah gak bisa Earthquake juga ujung-ujungnya ya Mati Azumaril kita Oke slow bro-nya kena Dia nge psychic magnezone gue Gold boy deh kita intimidate dulu ya guys ya Biar kureng-kureng Terus kita hornlich Terus kita crunch ke slow bro Nah cakep Itulah kenapa saya mengeluarkan gold boy ya Selain intimidate Dia juga ngecek si slow bro Kita hornlich ke kanan Nice banget ya Oke dapet leftovers lagi Ngehi lagi Nah enak ya magnezone makanya gak perlu gigadrin kayaknya deh Oke ada satu dan Sceptile Waduh Oke ada Sceptile guys Gimana lawannya Sceptile Kita double si Sceptile dulu kali ya Sebenernya Sceptile juga gak bahaya Bahaya amat sih buat kita Tapi ya kita double dulu lah si Sceptile Ada si satu Belum bisa ngapa-ngapain juga disini Yap Sekarang kita iron head Dan crunch satu Oke Ada yang mati tapi ya Si Azumaril gue Oke Aduh ini gue takutnya lawan si Yu nih disini anjir Bakalan lawan gak ya guys Yaudah lah kalo lawan juga gak masalah ya Kita bisa revive di tengah-tengah battle Bismillah Oke ini dia You're too late again Like I told you before Kid you are up against forces You don't understand Ya gue juga gak ngerti Gue aja disini Gue gak tau kenapa ya I've already captured Dialga and Palkia Which completely neutralized Thorne's plan That's right I'm on a mission to stop Professor Thorne From capturing the power of the space time deities With two out of three now in my control It seems I may have already won I know I said I didn't want to waste time Battling you last time Bener kan battle nih But I just cannot pass up the opportunity to test them out in battle Mati dong gue Bro ini yang bener aja bro Bro Segitu doang kok ya Ke one shot Oke Gublok banget Dialga yang nge thunderbolt gue Terus duanya lagi siapa Ini apaan guys Regal What the fuck is this What the freak is this Regal Oke dia bug something Oh Oke mati dulu Dialga Oh my god Oh ini kayak Volcarona ya Oh rese juga loh Terus Oh drag oil Dia itu dragon rock ya Kita dragon pulse lagi guys Terus bahas kalau mau enak buat quick sih Yang ini Yang ini gue restore Yang ini gue restore Dan dragon pulse lu ke drag oil Uh Surdy ya Dia thunder punch Oke gue iron head Hit Cakep banget Terus kita Oke gue dragon pulse ke kanan Iron head ke kiri sekarang Yang ini bug bus Setelah ku hiper dance Kompetitif terima kasih Dragon pulse lu mati ya Oke ini dragon juga Berarti semuanya dragon guys Oh Uh Magnison trying to learn fisher Oke Stop Wah ini episode keren banget sih guys Jadi jangan lupa di Like videonya coy Ya Mantap banget Ini semakin seru Pokemon Infinity ya Oke Kalah coy Lu pake 2 legend There's There's no way You're able to dispatch 2 DTs at once They must need more time to be stabilized After being summoned No matter I've got 1 Pokemon left to catch Without Yelga There's no way you Or Thorn Will be able to stop us Your efforts will only prove futile Futile Goodbye Falkro Kayak kotok lah ya Ini gue gak ada ngambil Ngambil batu lagi nih Gak ada nih Gak ada kan Gak disuruh ngambil apa-apa lagi gitu Oke ya Jadi Eits sebentar Oh bener suruh ngambil Hampir aja gue keluar Oke temen-temen Gue akan Coba Keluar dulu Dari sini dengan Escape Rope Ini masalahnya gak bisa di sort Anjir Ya ini kelemahan Pokemon Infinity sih ya Jadi lu harus nyari Satu-satu Kayak gini Sampai budek ya guys ya Tuh Lu cari Mana yang namanya Escape Rope Gitu Oke temen-temen Gue udah keluar Dan sekarang kita harus Balik lagi ke Torn Slap Karena kita harus ngabarin Si Profesor Torn Kalo plan lu itu Burik banget Torn Berantakan banget nih Ya Jadi kita akan Turun kesini Nah tuh dia tuh Si Pak Tua Yang kerjaannya di lab dong Enak bener Gue yang capek-capek ya Pak Nih You're back You got another shot too I'll pop that in quick And reboot the system Well that's recalibrating You can fill me in On how it went at the temple Ya kita jelasin ke dia Apa yang terjadi Bla 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 Oke udah dapet dua tuh Orbnya tuh ya Warna pink sama warna biru Tinggal satu lagi warna kuning Masih giratina Wonderful The machine has success We registered the new energy source Rebuilding now So how did you go At the Kronos Temple Kita jelasin Bla 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 Kita bisa ngalahin you Walaupun dia pake Dialga dan Palkia Ya 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 Bla 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 Formidable trainer What did you say Iya Suruh Nangkep-nangkepin Apa jangan-jangan Torn yang jahat Gak 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 Makanya gue memutuskan Untuk record temen-temen Gue tidak mau live stream Karena takut di spoiler juga Sama kalian ya Oke Alright Let me just bring up The diagnostic And Oh Fascinating We need one more Energy signature Ya of course The fascinating part is that My reading show that You are neither from a place Or time in this reality I thought for sure You were from here Just a different time Oh berarti kita bener-bener Dari universe lain cuy Kita bukan dari Masa lalunya Ego region Atau masa depan Ego region Tapi kita bener-bener Bukan dari Dunia ini You are indeed From a completely Different reality Without the energy signature From Giratina We can only traverse Our immediate timeline Nah dari Giratina Karena anti-meter Kita bisa ke Meter yang lain Gitu guys Oke I know what a surprise I should know though The temple Where Giratina would need Bees in the summon Has been destroyed So how do we Oh duh We use the time Altering energy From the chrono chart To send you back To the last time Giratina Kita akan menjelajah Waktu guys Ketempat Giratina Terakhir di summon Oke You don't have to face Of any threats Just scoop up And charge short After Giratina arrive Oke The machine is now ready To transport you Back 100 years To before The kaios temple Was destroyed When you enter the machine It is going to Feed you With an exo suit It's an invention Of mine That was made Just for this purpose Oke Kita akan pake Seragam khusus Gitu kayak Avenger Endgame Waktu mereka pengen Ngumpulin Infinity Stone Balik lagi Teman-teman Kita akan kembali 100 tahun yang lalu Oke Episode ini Gila Bingits Kita akan kembali Ke waktu sebelum Kaios temple Dianjurkan Dan kita pake Hah? Ini kita mirip Sama you Kayak gini ya guys Buckle It looks like The initial scan Identified a flux In the space time Of your location As you're Lair We're in the bed That you have already Used using Dialgas time manipulating Power Oh you juga dateng Kesini mungkin Bareng sama kita Gitu ya Jadi kita harus hati-hati Oke Be careful Going on ahead Buckle scans Are picking up Potential hostiles In your area Some of them Seem to be equipped With technology That is jamming My signal Oke Semakin deket lu Ke templenya Sinyalnya si Profesor Thorne Semakin lemah Ada wild pokemon Ya Allah Gue harus buang-buang Repel disini Males banget Oke ini templenya nih Oh my god Bukan ada up soul juga Gajelas banget Rock gem Ini kan gue coba Muter dulu ya guys Nah ini nih Gue melihat Ada orang-orang ini Grup kita yang disini Semuanya datang Dari bahan-bahan Ego Legend mengatakan Ini adalah Potential resting place Untuk Giratina Dan kita hanya Mau tahu Apakah itu tergantung Apa yang ini Kultis Kultis Gini nih Gue punya Kultis Kultis Sama Oh hello Kamu datang Dengan orang lain Mereka Mereka sedikit Hostile Tapi kamu Tidak 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 Puri Oasis Water Oh buat ngeheal Terima kasih Terima kasih Oke Save lagi deh Gue takut sendiri guys Demi apapun Oke Intinya ini orang-orang Yang pengen Menganggap Giratina Penting juga Gitu lah Karena kan orang-orang Rata-rata cuma fokus Ke Dialga Sama Palkia Gitu Oke Jangan bilang Gue harus Bercain puzzle lagi Masya Allah Eh sebentar ya Gisya Bentar Oke Yap Berhasil guys Giratina cukup gampang Karena dia simetris ya Kanan sama kiri Jadi ini sedikit lebih cepat Oke Puzzle solve Berarti episode kali ini Kita melawan Irene Terus battle Lawan Yu Wah gue bingung sih thumbnailnya Pokoknya yang kalian lihat adalah Itu yang terjadi ya guys ya Di thumbnail Eh di thumbnail Di thumbnail Oke Ini banyak item Dan Para cultist Yang lagi gelut sama Orang-orangnya si Yu nih Oke Oke Ini gue udah dihadang How did you get here I thought we neutralize your time travel capabilities Yap Saya juga punya kemampuan ya Untuk time travel gitu Oke L game Kita spam flamethrower aja Temen-temen Berarti abis ini Wah gue gak tau siapa yang bakal terjadi ya guys Di next episode Mungkin udah gila-gila kali ya Oke Ada infernip Kita keluarin Nido Queen Sekarang gue udah berani Ini pake Nido Queen Karena sudah punya earthquake Gitu ya Ini kita bisa spam earthquake Sekarang Udah sakit gitu nih Nido Queennya Kemarin dapetnya Earth Power Oke Kling-klang juga Ini levitate gak sih Enggakannya Oke Gak one shot ternyata Lock on But doesn't even care Oke ini sementara kita pake Nido Queen dulu ya Mungkin gue akan bawa juga terus Why not Oke beres Lanjut lagi ya guys ya Motor Waduh Ini Kultis juga lawan Clock Trainer Worshipper Ajir 5 coy Males banget Aduh Tadi kiri gue skip aja ya guys ya Biar gak kelamaan kita Play rough Wow Bentar dia fisikal kan ya Akhirnya kita dapet fisikal guys Play rough Mun belasnya kita ganti Golet ya Gue spam aja Disini Spam Flamethrower Oke Aduh Drago ya Yang gini-gini nih Bikin gue tuh Mager ngespam gitu loh Karena gue choice pack Kayak paling aman tuh gue Apa Spamnya Dragon Post Tapi ntar kalo ketemu Fairy Langsung switch juga Procomatik lagi Ini jelas banget Pake withry withry Segala coba lo liat tuh Males banget anjir Bisa gilip Oh punch Waduh Mati lagi Tipis Betul ya Sucker punch Oke Dragway lagi Aduh PR banget dah lo Min 2 dong gue Mati lah tetep Oke Level 68 Sudah ya Reset banget dah Duh ada lagi Kultisnya co Gue harus muter anjir Ada lawan Oh oke double battle nih Gimian pula Gak jelas nih Gargon Aduh Untung gue udah sempet googling Guys kemarin Yang kita dapet telur Itu telur gargon kan Coba gue Coba gue memutuskan Untuk menetaskan telur itu Coba ngapain banget Nanti gue langsung tangkap gargon Ya Oke Kita abisin dulu nih 2 Abis itu kita turun ke bawah Tempat Giratina disummon ya Aduh Bakar Jangan sturdy please Gue males banget Warden What is this Oh Previous evolutionnya Mager ya Aduh Ya gold boy Intimidate Dragon cloud Doesn't affect Karena gue tipe fairy Kita play rough Oke Sturby Gue hampir mati Sucker punch Oke Biar move duluan Nice Electifier Wow Oke Ini saatnya Nido Queen Kita beraksi guys Nido Queen Queen ya Wah Tiga ini Cok Levelnya udah mulai-mulai 6-8 Ya Masih level 6-6 Nido Queennya Udah mulai berat nih Levelnya tinggi-tinggi Musuhnya Oke Grothel What Grothel Kenapa Grothel Kenapa gak Tortera Why Kenapa anda Tidak merubah Grothel anda Ke Tortera Wahai Team Fate Buri Aduh Bener-bener ya Satu lagi nih Oke Empat Robot Oke gue akan Spam regen pulse Saya lagi sekarang Just in case Dia ada Just in case Dia ada Dragoil Dragoil lagi Gitu Jadi gue gak usah switch Carizard Graveller Oke Nice Seturdi Aning Sudah lah Kalau begitu ya Kita gold boy Kita sakar Punci punci Blasiken Oh my god Tris banget dong Sebelum gue lawan you Di heal dulu Bisa gak Mati dong Flare Blitz Aduh Tuh ayam jago Diapain Azumarill deh Azumarill Kita earthquake Oke bagus Azumarill Azumarill Surprising Jago loh guys Oke Level 69 Nice Galvantula Kita smackdown Bisa Oh Choice Carve Lupa Enak ya Choice Carve Huge Power gitu Jadi udah jalan duluan Sakit ya Agility Gak peduli Earthquake lagi Oke Beres ya guys ya Sekarang pertanyaannya Apakah kita akan melawan Giratina gitu Ya udah lah ya Ya sudah lah It feels like a search of energy Washed through the area Climb down the ladder dong Giratina I have summoned you In hopes of persuading you To join my cause We have an opportunity to What the How How did you get here There's no way you could have Of course Thor Must have figured out An alternative time traveling method No matter If you're here That means you still need Giratina's power Unfortunately for you I do believe Giratina was just about To join me I guess Dialga and Palkia Will have to convince you Well I'm getting you out of there I'm picking up An intense energy search In your immediate area Any second now Hold on Wow kita di teleport You will join me Giratina It is our fate It is our fate Thank goodness You're okay You are okay Right I apologize previously Provisely Ya typo Previously for even Putting you in a position That close to danger Though you You were safe Just in time You didn't have a chance To retrieve A shard of Arcanium Last I heard The remaining Arcanium At the historical site Has just a little bit Of glow left Perhaps There's a piece of you Can take I know this site I know the site Was excavated A few decades ago Perhaps the staff At the museum In Hesport City Can be of assistance Okay Honestly I'm not sure What our next move is Without the energy Signature from Giratina We cannot return you To your own reality This may seem Like kind of a loss But I'm sure We'll figure something out Why don't you see If you can track down Anything that may have Been excavated From the Kaios ruin Okay Sepertinya kita gagal Temen-temen ya Untuk mendapatkan Orb dari Giratina Karena ya si You Udah nyampe duluan Dan dia udah Nge-recruit Giratina duluan Tapi kata Profesor Nanti mungkin kita bisa Dapetin sisa-sisa Dari remaining batu Itu di Kaios ruin Kita coba tanya nanti Museum di Hesport City Segala macam Kita coba cari clue Di next episode Untuk nyari Shard ketiganya Biar kita bisa balik Ke universe kita Banyak segitu dulu temen-temen Untuk Pokemon Infinity Di episode kali ini Jangan lupa di like Comment and subscribe Jangan lupa juga Follow social media gue Di Instagram Di atfalcro52 Of course Untuk info-info Lebih lanjut terkait Jadwal-jadwal streaming Jadwal-jadwal upload Dan hal apapun Yang lagi gue kerjain sekarang Thanks for watching I'll see you guys On the next one Stay safe, stay awesome And peace out Jadwal-jadwal-jadwal Jadwal-jadwal Jadwal-jadwal